Polisi Resort atau Polres Sintang menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan Forkopimda, TNI Polri, pimpinan organisasi perangkat daerah di jajaran Kabupaten Sintang dan Toko Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi keamanan ketertiban masyarakat atau KAMTIPMAS di wilayah Kabupaten Sintang tahun 2019. Dalam sambutannya, Kapolres Sintang AKBP Adeharyadi mengucapkan terima kasih kepada TNI dan seluruh masyarakat yang alhamdulillah pemilu dari mulai tahap kampanye hingga pencoblosan tanggal 17 April 2019 hingga pleno dari tingkat kebupaten sampai provinsi dapat berjalan dengan tertib aman dan lancar. Selanjutnya, Kapolres Sintang juga menambahkan tugas TNI Polri masih belum selesai karena puncak dari pleno pemilu 2019 ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta. Mudah-mudahan seluruh masyarakat dapat menerima hasil pleno ini dengan lapang dada. Masalah ke susila padat ini, kita menjadi menutup tutuslah kembali ke depan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya jangan memberikan tausia, biar nanti Pak Ustaz memberikan tausia yang pasti saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada Pak Dandir, kepada Pak Damion, kepada rekan-rekan TNI, kepada anggota seluruhnya, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di kebupaten Sintang ini. Ya Alhamdulillah pemilu yang mulai tanggal 17 April, bahkan sebelumnya mulai dari kampanye sampai 17 April hari H sampai pleno di provinsi Alhamdulillah aman. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tugas, walaupun belum selesai, Pak. Sampai tanggal 22 nanti tanggung jawab kami TNI Polri masih, Pak. Masih itu mengamankan situasi kebupaten Mas supaya lebih kondusif lagi. Di Sintang sampai hari ini Alhamdulillah situasi kebupaten Masnya kondusif. Tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Hanya kejadian yang sering itu adalah mati laku, Pak. Nah itu aja. Saya hidup PLN, karena udah ada PLN masih mati ya gitu, Pak. Tapi mau maaf, Pak juga. Tapi memang itu kenyataannya, memang itulah agaknya, tapi nggak masalah, Pak. Tadi juga mati di sini saya tahu Pak Kepala PLN kalau nggak hidup ini saya datangin PLN. Langsung itu, Pak. Masa mengacara ada Pak asisten, Pak ubrati, maaf, istri kan gitu, Pak. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Kemitraan Polresintang ini juga dihadiri oleh seluruh anggota Polresintang dan beberapa anggota TNI dari Batalion 642 Kapuas, Kodim 1205, dan Korem 121 Alambana Wanawai. Seluruh rangkaian kegiatan buka puasa bersama Polresintang yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat di kota Sintang ini diakhiri dengan ceramah atau tausiah dari Ustadz Edi Sunario. Dalam tausiahnya, Edi Sunario mengatakan, kita ini negara Indonesia, negara yang cukup besar dan majemuk, sehingga kita sebagai warga negara harus bisa menjalin silaturahmi antar masyarakat, organisasi, kelompok, dan pemerintahan daerah. Apabila silaturahmi kita tidak terjalin, akan mudah dipecah belahkan. Selanjutnya, Edi Sunario juga mengajak kita harus peduli sesama makhluk, Bukan hanya kepada manusia, akan tetapi kita harus peduli kepada makhluk-makhluk lainnya. negara yang memiliki keanek keregaman yang luar biasa. Karena itu, kalau kita tidak pandai-pandai menjaga silaturahmi antara kita, antara tokoh masyarakat, antara tokoh bangsa, antara pemjabat, antara pemimpin, antara lembaga dan selanjutnya, negara ini sangat mudah dipecah belahkan. Tetapi kalau kita bisa menjalin silaturahmi antara kita, maka insya Allah tidak ada kekuatan yang bisa memacah belahkan bangsa kita dan menjaga keamanan kita. Amin? 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 Lukman, Sintang TV melaporkan.